Warga Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo mengeluhkan kondisi sampah yang sengaja dibuang dan dibiarkan bersarakan di depan pemukiman. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan bahkan diperkirakan sudah bertahun-tahun. Merugikan masyarakat yang terpapar limbah rumah tangga yang membusuk serta mengeluarkan bau tidak sedap. Sebagai bentuk protes, salah seorang warga Yusnita pada Kamis pagi 21 November 2024 menutup jalan dengan menumpukan sampah-sampah tersebut di tengah jalan. Menurutnya masalah ini bermula setelah pembangunan perumahan di wilayah tersebut. Setiap pagi kantong kresek dan karung berisi sampah sering terlihat di sepanjang jalan, meski warga secara rutin melakukan pembersihan. Kayaknya tidak ada kesadaran dari pihak yang membuang sampah untuk berhenti melakukan hal serupa. Tidak ada yang masyarakat yang terima rumahnya yang ditempati membuang sampah setiap hari. Selama ada perumahan di sini, pokoknya lorong mengkajang terhambur sampah ke sana kemarin. Terutama yang di depan rumah, paling parah di depan rumah. Saya sendiri yang menganukan, yang bersihkan sampahnya itu. Bahkan saya tulis, jangan buang sampah, jangan buang semerang sampah. Tapi masih juga tetap membuang sampah di tempat lokasikan. Yang sampahnya itu di dalam kantongan, di dalam karung. Bukan kita masyarakat yang buang sampah begitu. Setiap hari kita menyapu, pasti kita bakar kita punya sampah, baik di depan maupun di belakang. Tapi kenapa bisa sampah terhambur di depan begitu? Saya kurang tahu dari mana sampahnya. Setiap hari, setiap pagi, dikandu, dikantongan. Bahkan di depan rumah itu. Itu sudah busuk, sudah ada ulat-ulatnya. Bahkan kita ambilkan lori-lori, baru kita naik dikasih lori-lori itu. Baru saya buang di atas. Tolong kesadarannya, jangan membuang sampah di depan rumah orang. Karena kita juga itu tidak enak lihat sampahnya setiap hari itu kita mau buang. Kita tolong pemerintah disahakan bikin tempat pembuangan sampah. Supaya lorong kita ini aman dari pembuangan sampah orang-orang. Lurah Mungkajang, Mari Padang saat ditemui pada kamis pagi, membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan sebelum adanya perumahan di wilayah itu, warga tidak pernah mengeluhkan masalah sampah seperti sekarang. Biaknya sudah berulang kali memberikan imbauan kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Baik secara langsung maupun melalui pengumuman di masjid. Namun imbauan tersebut tampaknya tidak diindahkan. Apa yang dilakukan oleh masyarakat tadi menutup jalan itu adalah salah satu protes kepada warga yang tidak peduli dengan sampahnya. Karena kita mau cari pembelakunya, kita tidak bisa ketemu. Terpaksa satu-satunya jalan untuk protes itu adalah menutup jalan. Supaya orang yang tidak peduli sampahnya bisa menyadari dirinya bahwa apabila kita membuang sampah sembarangan, berarti itu tidak bagus. Apalagi kalau kita buang di depan rumah masyarakat yang lain. Jadi harapan saya kepada warga bahwa mari kita peduli terhadap sampah kita. Buanglah sampah di tempat pembuahan sementara. Di mana kita sudah siapkan tempat pembuahan sementara di pasar Muka Jalan. Di sana sudah kita siapkan kontainer. Memang kita tidak bisa pengkiri bahwa selama ada perumahan mulailah sampai ini banyak yang terpencah yang dibuang sembarang di jalan. Karena kami masyarakat yang ada di situ pada saat belum ada perumahan, belum ada sampah-sampah yang berserahkan di jalan. Ini sudah tahunan ini, sudah tahunan ini. Makanya itu setiap biasa ada waktu salat, kita biasainya bawa di masjid. Bahwa buanglah sampah di tempat yang sudah dibutuhkan. Kami dari pemerintah itu, dari khususnya Dura, kami mengharap kepada pimpinan yang lebih di atas bahwa barangkali ini orang yang tidak peduli dengan sampahnya, barangkali kita buatkan sanksinya. Mari Padang berharap ada sanksi tegas bagi yang membuang sampah sembarangan, mengingat fasilitas pembuangan sampah sudah tersedia di pasar Mungkajang. Dari Kelurahan Mungkajang, Nada Gabrielia, Seruya TV, mengambarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.